Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Matematika Teladan Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal geometri Untuk persiapan OSN bidang matematika Langsung saja kita lihat soalnya Di sini kita diberikan suatu daerah yang diambil dari bagian lingkaran Ini kalau kita lihat sudut totalnya adalah 110 derajat Ada pun bentuk ini adalah bentuk juring Bentuk juring lingkaran dengan sudutnya 110 derajat Pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir yang berwarna hijau ini Untuk menyingkat waktu kita coba bahas soal ini Kita punya di sini jari-jari lingkarannya 6 Jari-jari lingkaran 6 dengan sudut juring ini 110 derajat Untuk mencari daerah yang warna hijau Maka langkah pertama kita cari dulu luas keseluruhan juring ini Jadi kita tulis di sini luas juring O, A, B, C, D, E, O Ini rumusnya kan luas lingkaran dikali perbandingan sudut Luas lingkarannya kan VR kuadrat Jari-jarinya 6 jadi VR kuadrat dikali perbandingan sudutnya 110 derajat Dibanding dengan sudut satu putaran penuh 360 derajat Berarti V kali 6 kuadrat dikali perbandingan sudutnya 110 bagi 360 derajat Nah ini kalau kita hitung sama dengan 11 V Oke jadi luas keseluruhan ini adalah 11 V Nah langkah kedua kita akan cari luas tembereng ini BCD Jadi luas tembereng BCD Nah ini sama dengan luas juring Juring O, B, C, D Dikurang luas segitiga OBD Luas juring O, B, C, D, O O, B, C, D, O Dikurang luas segitiga OBD Oke luas juring sama seperti yang pertama Namun bedanya ini sudutnya bukan 110 tapi 70 derajat Sementara luas segitiga bisa kita cari dengan rumus setengah kali jari-jari kali jari-jari kali sin dari sudut yang mengapit jari-jari OB dan OD Oke jadi kita dapatkan luas juringnya V kali R kuadrat Jadi V kali 6 kuadrat dikali perbandingan sudutnya 70 derajat Ini 360 derajat Dikurang luas segitiga OBD adalah setengah kali jari-jari panjang OD kali panjang OB 6 kali 6 kali nilai sin dari sudut yang mengapit garis OB dan OD Ya 70 derajat Jadi kalau kita hitung ini besarnya adalah 7V dikurang 18 kali sin 70 derajat Ini kita simpan luas tembaringnya Kemudian yang terakhir kita tinggal mencari luas segitiga O, A, E Luas segitiga O, A, E dengan sudut 110 derajat Nah ini rumusnya setengah kali panjang O, A kali panjang O, E sama-sama 6 Dikali sin dari sudut 110 derajat Nah ini kalau kita hitung jadi 18 sin 110 derajat Nah dengan menggunakan sudut berelasi sin 110 derajat ini ada 110 derajat di kuadran 2 ya ini setara dengan sin 70 derajat Kenapa demikian? Karena ada rumus sudut berelasi sin 180 min teta sama dengan sin teta Ya kalau seandainya 110 berarti kan 180 min 70 Berarti sama aja sin 70 Ya jadi sin 110 derajat sama dengan sin 70 Oke ini kita simpan Nah sehingga yang ditanya adalah luas yang berwarna hijau itu sama dengan Luas juring O, A, B, C, D, O Dikurang tembereng B, C, D Dikurang segitiga O, A, E Ini akan sama dengan 11 V Dikurang dari 7 V min 18 sin 70 derajat Dikurang luas segitiga 18 sin 70 derajat Nah ini saya menghilangkan ya Karena ketemu min kan jadi plus Nah jadi 18 sin 70 derajat dikurang 18 sin 70 derajat Tinggalnya 11 V dikurang 7 V sama dengan 4 V Maka luas yang diarsir warna hijau ini Bernilai sama dengan 4 V Nah ini kalau nggak salah tadi ada di opsi B Oke demikianlah pembahasan untuk soal geometri kali ini Nantikan video pembahasan untuk soal geometri berikutnya Tentunya di channel yang sama Ya ini channel Matematika Teladan Lebih kurangnya memaaf Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh